Hai pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hini Shanti di acara Bali Now. Pemirsa Bali TV, bintang tamu Bali Now kali ini, dia adalah seorang pria tampan, penyanyi, pemain FTV, dan dia juga merupakan ahli tarot. Siapa dia? Langsung kita panggil. Arjuna Tangkas! Halo, apa kabar? Astaga, kita ketemu lagi ya. Akhirnya ketemu kembali juga. Episode apa? Waktu BFTV ya? Ini adalah alumni BFTV, pencarian bakat nyanyi ya waktu itu ya, di tahun 2007. 2007, nah sekarang dia sudah punya kesibukan lain, kita mau tanya-tanya nih, kesibukannya Arjuna Tangkas ini apa sih setelah BRTV? Setelah BRTV, kalau yang sekarang pastinya saya masih di salah satu BUMN, bank, salah satu bank BUMN di Denpasar. Setelah BRTV itu banyak sekali sebenarnya, kegiatan-kegiatan. Yang pertama, sempat juga jadi presenter waktu itu di Bali TV, pegang acara Dendeng Rare waktu itu. Oh sempat? Sempat. Tahun berapa? 2008, 2009. Oh berarti memang dia alunusnya di TV ya, terus? Ya sambil kerja juga sih pada saat itu. Terus akhirnya sambil nyanyi-nyanyi sambil bekerja di salah satu bank juga. Oh gitu, berarti mengawali karirnya memang di BATV ya? Bukan radio. Itu menginjang banget ya. Ya, betul sekali. Pasti ya, jadi banyak yang kenal kan ya. Terus, kabarnya nih sempat di FTV juga? FTV ya, sebenarnya saya ikut FTV itu tahun 2008 sebenarnya. Dulu saya sempat sekolah acting waktu SMA. Oh, sempat sekolah acting? Ada. Khusus ada sekolahnya? Ada sekolahnya dulu sekolah, ada pokoknya. Terus, itu memang guru-gurunya dari Jakarta langsung. Oh iya, iya. Pernah dengar? Pernah dengar ya. Jadi, setelah dari sana saya sempat casting dulu di salah satu manajemen. Terus telah ikut main FTV seperti itu. Sudah berapa FTV nih? Kepo-kepo dong Heni Santi? Sudah lumayan lah. Sudah lumayan? Ya, lebih banyak Mbak Heni kayaknya. Hahaha. Sama lah, sama. Kita sejajar ya. 2008 aku juga 2008 tadi. Cuman mungkin aku lebih fokus aja di FTV. Arjuna karena juga kerja ya. Jadi kita juga sempat jumpa di FTV, di layar lebar. Layar lebar sempat juga. Pas dulu dong. Terus sekarang banyak kegiatan. Terganggu nggak bekerja, kegiatan? Pastinya saya utamakan dulu pekerjaan. Pekerjaan saya. Nah setelah dari jam-jam bekerja baru saya nyanyi atau saya FTV. Nyanyi masih? Nyanyi masih? Di acara-acara? Acara wedding. Atau ya apalah. Nah. Sesuai apa? Sesuai dengan... Basicnya. Oh sesuai dengan jobnya. Oke. Nah denger-denger lagi nih. Aku dapat bocoran nih. Makanya aku undang disini. Katanya Arjuna Tangkas ini sekarang mendalami ilmu tarot. Nah itu kok kayaknya menyimpang loh dari entertainment tiba-tiba ke ilmu-ilmu tarot. Ada magic-magic gitu. Nggak sih sebenarnya bukan. Kesannya sedikit seram kalau kita bicara dengan. Pasti orang awam sudah berpikirnya kan kalau udah tarot itu udah pasti ada krenik gitu. Bahkan ada yang takut juga sih sebenarnya. Aku juga takut. Kalau untuk tarot sebenarnya. Sudah lama? Sudah hampir berbarengan dengan waktu bintang radio waktu itu. 2007. Nama dong ya? 2007. Terus saya mengenal pertama kali saya tahu tarot itu 2007. Terus akhirnya. Diperkenalkan oleh seseorang atau ah penasaran nih. Pengen mempelajari tarot ya? Pengen tahu dong aku. Ceritanya sangat panjang sebenarnya. Jadi singkat kata singkat cerita saat itu. Aduh susah saya jelasin. Ya harus jelasin dong pada pemirsa Balino. Supaya mereka tahu gitu. Kenapa Arjuna Tangkas ini punya keahlian tarot gitu. Dasarnya sih sebenarnya mulai dari saya. Dari kecil sudah bisa melihat. Melihat mahluk-mahluk yang. Berarti punya kelebihan. Dari kecil. Khusus ya. Dari orang yang apa. Orang-orang lain kan belum tentu punya kelebihan. Ya mungkin. Mungkin saja sih bisa dikatakan dengan indigo ya. Awalnya gimana? Dari kecil ya saya melihat-melihat kayak. Ya perempuan yang berambut panjang. Yang tidak ada wajahnya. Tiba-tiba di jalanan. Umur berapa? Itu SD kelas 1. SD kelas 1? Iya. Itu SMP saya tertutup lagi. SMP hilang begitu saja? Hilang begitu saja. Setelah saya SMA. Sempat terbuka lagi. Terus sempat tertutup lagi. Dan pada akhirnya saya sakit. Sakit yang tak ada kutip. Kayaknya setelah saya diobatin. Itu umur berapa itu waktu mulai sakit? Sakit itu pada serbintang radio itu. Oh saat itu sakit. Kok gak keliatan sakit ya? Sakit. 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 Sakit gitu loh. Oke. Terus akhirnya setelah saya disembuhkan guru spiritual saya akhirnya terbuka kembali. Ada yang menyembuhkan? Ada. Guru spiritual saya yang menyembuhkan terus akhirnya terbuka kembali. Sampai sekarang. Dari sana saya pertama kali melihat orang itu masalah nih. Saya melihat bahan ini nih. Kok kayaknya ada masalah-masalah seperti ini gitu loh. Kayaknya ada seperti-seperti ini ya. Oh gitu. Kayaknya saya kembang. Waktu itu saya melihat di televisi. Kamu melihat aku ada masalah gak? Banyak. Banyak. Nanti kita di belakang aja. Lepuk ya mungkin ya. Sekarang sudah gak terlalu. Oh sekarang udah gak terlalu. Terus? Jadi. Berarti memang punya guru spiritual? Ada guru spiritual. Artinya yang membimbing saya ke arah yang lebih positif. Mungkin saat itu Arjuna gak tahu kalau punya kelebihan? Gak tahu. Awalnya gak nyadarin gitu ya? Gak sadar. Jadi tanpa sadar saya bicara nyeletuk-nyeletuk seperti itu. Oh gitu. Akhirnya apa bisa ketemu dengan guru spiritualnya? Saat itu saya mengantar suku saya. Dia yang langsung ngasih tahu saya bahwa ada sesuatu di dalam tubuh. Akhirnya dikeluarkan. Nah. Itu bahasa. 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 Bisa dipercaya bisa tidak. Kan sudah ketemu guru spiritual nih. Hmm. Kemudian disembuhkan. Hmm. Nah kenapa harus memilih tarot? Hmm. Saat itu ketika saya langsung berbicara. Hmm. Saya dianggap seperti orang gila. Hmm. Artinya ketika saya ingin menyampaikan sesuatu. Tanpa ada mediasi. Saya dianggap seperti orang gila. Makanya saya saat itu membeli tarot. Itu untuk mediasi. Contohnya gimana tuh? Kok sampai dianggap seperti orang gila? Gak dipercaya gitu? Hmm. Karena kan gini. Tiba-tiba saya semisal ketemu Mbak Hini. Mbak Hini. Ada masalah seperti ini. Untuk nextnya tolong hati-hati. Kedepannya akan ada bahaya. Kedepan akan ada masalah. Jadi mulai sekarang dipersiapkan. Kalau tiba-tiba saya ngomong kayak gitu kan pasti disangkat. Orang takut juga kan. Mbak Hini. Takut juga. Itu akhirnya ada satu petunjuk untuk saya membeli kartu tarot. Hmm. Akhirnya memang. Tapi ada yang menyarankan kamu harus beli deh itu kartu tarot untuk lebih mengasah ilmu kamu. Ada. Ada. Memang ada yang menuntun lah ya. Ada satu petunjuk. Ada yang menuntun. Dan itu sebenarnya gak disangka-sangka. Saat itu ada petunjuk disuruh beli kartu tarot di Gianyar waktu itu. Ada satu pameran. Ada salah satu toko buku yang kebetulan buka pameran disana. Waktu itu saya bawa uang sekitar cash. Sekitar 50 ribu. 50 ribu. Saat itu petunjuknya untuk membeli kartu tersebut. Dan saya coba. Pada saat saya cari-cari disana awalnya tidak ditemukan kartu tarot. Nah pas saya mau pulang betul-betul ada salah satu staff yang manggil beli. Ternyata ada kartu tarot lagi satu dan itu versi wayang. Nah saya waktu itu sempet ragu-ragu cukup gak sih duitnya. Ternyata harganya tersebut diskon jadi 49 ribu. Sisa seribu rupiah untuk bayar parkir. Dan itu benar-benar mungkin suatu kebetulan atau memang petunjuk. Kompetensi adalah petunjuk sebenarnya. Dari uang 50 ribu itu memberi jalan kayaknya ya. Hingga Arjuna mendalami ilmu tarot ini. Berarti memang ada petunjuk tanpa disadari. Tanpa disadari. Nah sekarang berarti kan ilmu tarot itu sudah. Sudah rasanya sudah mungkin sudah apa ya. Sudah mendarah daging mungkin ya. Gitu ya. Dan itu sudah menjadi pekerjaan sampingan Arjuna mungkin. Iya artinya saya menyebutnya sih pasien ya. Kalau pasien-pasien sih sebenarnya ada saja sebenarnya setiap harinya. Cuman saya mencocokkan antara waktu aktivitas saya bekerja di pagi hari. Sore hari. Konsultasi lah istilahnya. Berarti memang sudah ada waktu khusus untuk konsultasi kalau ada yang membutuhkan. Iya seperti itu. Semakin seru perbincangan kita. Tapi kita sudah saat jangan kemana-mana. Tetap di Bali Now. Masih bersama Arjuna Tangkas. Nah kita akan membahas lebih dalam tentang tarot. Nih Arjuna pasti banyak orang yang sering dengar tarot kan. Cuman belum paham apa sih sebenarnya tarot itu. Kalau kartu tarot sih sebenarnya saya kurang terlalu paham secara garis besar. Karena kan emang setelah saya membeli saya cuman melihat cover depan. Karena itu setiap beli tarot itu ada bukunya. Buku. Dan karena saya paling nggak bisa membaca jadi cuman lihat depannya doang. Saya cuman buka selembar aduh malas banget paca. Udah langsung aja kayak gitu. Jadi tarot tarot itu ada 78 lembar. Terdiri dari mayor dan minolo. Jadi masing-masing gambar itu memiliki arti sesuai dengan si pengarang. Kan ada gambar-gambar. Gambar ini artinya seperti ini. Gambar yang ini artinya seperti ini. Kalau kebalik artinya juga berbeda. Seperti itu. Maksudnya itu gambarnya atau saat dipraktekan? Ketika dibuka. Saat dibuka ya. Mungkin mau dicoba nanti. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan kepada pemirsa. Kalau untuk kartu tarot disini. Kalau kartu tarot itu hanya sebuah mediasi. Artinya sebuah bayangan ke depan. Jadi kita sebagai pembaca kartu tarot itu sebenarnya bukan Tuhan yang mendahulukan Tuhan. Dan kan banyak yang beranggapan seperti itu ya. Nah kalau kami sebagai pembaca kartu tarot itu hanya melihat bayangan ke depan. Nah ketika kami membaca bayangan ke depan tersebut bersifat baik. Tergantung juga sekarang yang diramal karmanya bagus atau tidak. Berbuat karma baik, berbuat karma buruk. Kedepannya juga akan berbeda. Oh gitu. Jadi beda tergantung karma yang dibawa seseorang. Karma yang dibawa. Saat dibaca. Saat dibacakan itu. Besoknya bisa berubah. Oh gitu? Ya karena kan kita nggak tahu apa yang kita lakukan setelah saya membaca. Setelah membaca itu. Oh iya betul betul. Karma baik ya. Atau karma baik atau karma buruk yang dilakukan. Berarti proses tarot itu sendiri gimana? Kalau proses baca, kalau proses bacanya sih 15 menit sudah selesai. Sebenarnya yang membuat lama itu adalah konsultasi. Konsultasi ya. Terus kita mencari solusi dari setiap masalah yang kita lihat. Berarti banyak yang konsultasi dengan berbagai masalah gitu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Dan memang paling banyak itu adalah perempuan. Ibu-ibu pastinya. Berarti ibu-ibu. Banyak punya masalah itu ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu. Gitu ya. Bisa dicontohkan nggak gimana sih prakteknya untuk proses tarot gitu? Boleh. Saya coba. Jadi ini yang saya bilang kemarin ada. Ya itu? Ini ada dua. Ada dua. Jadi ini kebetulan kartu yang saya baru beli beberapa pekan yang lalu. Dan ini yang bisa saya bawa kemana-mana. Itu? Itu sama juga? Kalau yang ini yang saya bilang kartu yang pertama saya beli. Kartu wayang. Yang dengan modal Rp50.000. Ya. Betul sekali. Bahkan ini lebih mahal jauh. Padahal itu yang lebih mahal. Tapi itu yang sangat punya nilai historis. Sangat luar biasa seperti itu. Karena kalau menurut kepercayaan saya, ini saya setanakan di tempat yang khusus. Bukan yang bebas tergeletek di meja. Saya taruh di pelangkiran. Saya sembahyang. Karena ini kan sempat dipasupati juga. Oke. Tapi yang dipergunakan sekarang yang mana nih? Yang sakral dong ya? Karena mumpung boleh dibawa ke sini. Yang ini aja. Oh yang sakral aja ya. Ya kita anggap ini aja lah. Main-main lah istilahnya. Iya oke. Biar enggak beban. Siapa korbannya nih? Anda sendiri. Saya lagi korbannya. Seperti itu. Maaf saya taruh di bawah. Tapi kira-kira menakutkan enggak? Enggak. Tenang saja. Caranya menakutkan ya. Yang asik-asik aja gitu. Yang asik-asik aja gitu. Biar aku lebih... Sesuai dengan request. Iya dong. Aku takut yang... Jangan yang serem-serem gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, ketika kartu diambil seperti ini. Itu artinya A. Awalnya kartunya gimana tuh? Awalnya kartu tertutup. Iya tertutup. Jadi ketika si yang berkonsultasi itu membuka seperti ini. Itu jawabannya A. Tapi ketika dia terbalik seperti ini. Itu bisa jawabannya B. Menurut si pengarang. Menurut si pengarang kartu. Tapi kalau saya sebenarnya lebih mengaitkan gambar-gambar tersebut. Karena ini hanya merupakan mediasi aja. Oke. Seperti itu. Bisa dicoba. Nah sekarang. Sebelumnya apakah anda datang bulan? Tidak. Tidak silahkan. Karena kalau untuk yang datang bulan memang tidak saya. Oh gak boleh ya. Aku lagi bersih loh ya. Sesuai dengan aura anda saat ini. Iya. Beraura ya. Gak pucat ya. Ya boleh. Berarti fitnah ya. Yang bilang aku pucat ya. Silahkan kocok 7 kali. 7 kali ya. 7 kali ya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Sepertinya anda lahir ya. Ha. Ha. Itu angka keberuntungan aku 7. 7 ya. Sangkar. Sebelumnya yang mau ditanyakan apa? Aduh apa ya. Tanya apa nih? Request. Jodoh? Jodoh jangan. Jodoh. 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 Produser aku tanya apa? Oh karir. 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 Dan pekerjaanku deh. Pertanyaan pada umumnya. Karir. Oke. Yang umum-umum aja ya. Kayaknya saya sambil jongkok gak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa. Santai. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai aja. Saya sih pengennya sambil tiduran. Lebih santai ya. Jadi santai aja. Anggap rumah sendiri aja. Oke. Silahkan diambil kartunya 7. Bebas. Yang dimana aku ambil boleh. Bebas. Yang tengah boleh kiri. Bebas. Bebas. Jadi gunakan hati nuran. Ya oke. Rasanya aku pengen yang tengah deh. Ya langsung ditari. Ya. Lalu kita diambil lagi. Lagi. Aku pengen yang sebelah sini deh. Boleh silahkan. Silahkan ambil lagi. 7. Oh 7. Wah aku harus nerem nih. Lagi. Sepertinya ada sedikit. Aku grogi. Iya. Hari ini kok aku rasanya grogi banget. Kalau diramal. Takut banget. Tapi anda pernah sebelumnya. Aku paling gak suka di lamar. Eh di ramal. Aduh. Maaf. Boleh saya minum. Minum silahkan. 1,2,3,4,5,6,2,7. 1,2,3,4,5,6,2,7. Yang baik-baik ya. Santai saja. Anggap saja sebagai sebuah permainan. Yes. Ambil positifnya saja. Ya. Oke. Kita buka kartu yang pertama. Jadi kalau saya sih sebenarnya mau terbalik mau enggak sebenarnya sama saja. Enggak masalah ya. Itu aku lihat ada yang terbalik loh. Iya. Pasti itu. Ini ada membahas tentang karir ya. Bukan jodoh ya. Yes. Jadi kalau saya lihat Mbak Edy punya satu bisnis. Yes. Satu bisnis oke. Bisnis tersebut memang ladangnya untuk mencari uang. Pasti. Pastinya. Nah. Ada satu proyek nanti yang akan datang. Proyek yang besar. Ya. Cuman proyek yang besar. Di bidang apa? Ada nanti bisnisnya. Ada satu. Cuman hati-hati. Jangan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu 100% melimpahkan kuasa. Artinya seperti jangan terlalu percaya gitu aja sama orang. Tetap dikontrol untuk masalah keuangan di sana. Karena ini memang benar-benar bisnisnya lumayan besar. Dalam waktu dekat atau lama? Astum karu dekat. Semoga segera ya. Semoga segera. Tapi aku harus waspada. Waspada. Artinya jangan terlalu percaya dengan orang. Oh gitu. Untuk. Untuk. Apa sih istilahnya. Kan kita punya staff. Atau punya apa. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya. Terutama di masalah keuangan. Karena bisnis Mbak Hen itu. Bisnis yang. Tidak bisa kita pantau. Sama seperti bisnis di kantor. Yang bisa kita pantau lewat komputer. Bisnis ini adalah bisnis yang. Tidak bisa dipantau istilahnya. Makanya harus langsung. Tornernya langsung. Harus aku yang terjun. Iya betul sekali. Sesibuk-sibuknya sempatlah dikontrol. Ada hubungan dengan bisnisku enggak? Hmm? Ada hubungan dengan pekerjaan tidak? Pekerjaan dimana? Dengan bisnis. Nggak tahu soalnya bisnisku. Ada. Itu bisnis lain. Bisnis lain. Oh. Bisnis lain. Terus kalau bisa. Jangan terlalu boros. Aku enggak boros kok. Kalau kepepet iya. Jadi jangan terlalu boros. Jadi enggak boleh boros ya. Pastinya. Karena saya lihat di sini Mbak Hen boros. Cewek gitu loh. Iya. Biasalah seperti itu. Biasalah. Terus untuk yang lain-lainnya itu nanti bisa saya japris saja. Karena agak rahasia. Apa itu? Secara ini aja. Saya bahas di depan umum. Sedikit aja. Tapi jangan spesifik. Mungkin saya lebih informasikan tentang. Apa ya. Waspada aja sih. Bilih ke waspada tentang. Rekanan. Rekanan bekerja atau rekanan. Dalam. Pokoknya bidang pekerjaan semua. Oke. Karir. Kalau karir. Yang penting karir bagus ya. Ini ya. Pasti bagus. Oke. Terima kasih. Berarti secara garis besar masalah karir pekerjaan di tahun ini aman-aman aja. Iya. Kalau tidak bisa ngontrol yang saya bilang tadi. Boros. Boros memang. Masuknya yang satu lagi. Waspada. Waspada. Terhadap satu orang. Gitu. Ya nanti saya ceritakan kembali. Di belakang. Ada rahasia yang harus di. Ya. Karena tidak. Ada yang boleh di. Ada yang bisa di depan. Oh. Ada yang harus ditutupi. Ditutupi. Ya. Secara personal aja. Oke. Wah. Luar biasa. Sedikit apa. Sedikit contoh tentang. Ramaran Tarot. Jadi cuman. Jangan. Melihat bayangan ke depan. Jangan terlalu di. Percaya. Jangan terlalu dipatok. Tapi kita jadikan sebagai bayangan saja. Oke. Thank you. Aku udah di. Di. Apa ya. Dibaca. Tentang karir aku. Nah. Sekarang aku ingin. Tahu nih. Apa sih sebenarnya. Harapan-harapan. Arjuna Tangkas. Gitu loh. Eee. Kedepannya. Harapan-harapan saya. Pastinya saya pengen sehat selalu. Ya. Itu pasti. Semua orang pengen sehat ya. Biar bisa bekerja dengan baik. Hmm. Kayak gitu. Ya. Ya. Karir juga sih. Karir. Semoga lebih. Semoga bisa. Cepat menikah. Cepat menikah. Enakan jomblo loh. Iya memang. Ya. Oke. Aku sudah di. Apa ya. Dibaca. Tentang karirku. Arjuna sudah hadir di Bali Now. Sebuah apa ya. Kebanggaan juga. Aku sudah dibacakan. Tarot. Nah. Terima kasih juga. Terima kasih. Semoga. Karirnya. Arjuna Tangkas juga. Cemerlang. Semakin baik. Cepat dapat jodoh. Pastinya ya. Semoga. Apapun yang dikerjakan. Selalu lancar. Matur suksomo sudah hadir di Bali Now. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga. Untuk tim Bali Now. Sudah mengundang saya. Kembali lagi disini. Semoga. Mereka tidak bosan melihat saya kembali. Pasti enggak dong. Terima kasih banyak. Jadi mungkin saya ingatkan kembali lagi. Tarot merupakan bayangan ke depan. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Kita jadikan patokan saja. Biar kedepannya. Kita bisa mulai tahu dari mana kita melangkah. Artinya setelah saya membaca kartu ini. Sudah tahu besok akan melangkah kemana. Jadi enggak bingung. Sesuai apa ya. Sesuai dengan petunjuk. Petunjuk ya. Dan sesuai dengan karma kita juga ya. Apa yang kita lakukan. Sesuai dengan karma. Iya kan. Akan mempengaruhi jalan kita ke depannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa. Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Oke baik pemirsa. Setelah jeda saya masih ada satu bintang tamu lagi. Siapa dia. Jangan kemana-mana. Tetap di Bali Now. Berbagi tak harus menunggu kaya. Itulah yang menjadi prinsip hidup seorang wayang Andi Karyasa. Dalam melakukan kegiatan kemanusiaannya. Sejak tahun 2005 silam. Nah di sebelah saya. Sekarang saya sudah bersama. Bliwayan Karyasa. Yang tentunya sangat menginspirasi saya. Dan mungkin banyak orang. Pemstas Tiasu. Punafi Gatre. Bici. Iya. Bliwayan Karyasa. Ini kalau saya bilang. Apa. The Golden Heart. Gitu. Kalau saya bilang. Ya karena. Ini harus. Bliwayan cerita banyak Nina. Sebelum cerita banyak. Apa sih sebenarnya. Yang melatar belakani. Bliwayan Karyasa. Ini untuk melakukan. Suatu hal yang luar biasa. Dalam hidup. Bliwayan Karyasa. Sebenarnya mungkin. Karena memang. Saya mengalami. Jadi. Apa yang saya lakukan itu. Benar-benar. Panggilan hati. Karena saya pernah mengalami. Jadi saya tahu. Gimana rasanya. Orang lain mengalami seperti itu. Ya. Artinya. Dulu. Saya ada di posisi. Yang saya tolong sekarang. Saya memang benar-benar. Berasa dari keluarga. Tidak mampu. Dengan kondisi. Yang sangat. Parah. Jadi. Itulah yang membuat. Saya termotivasi. Gimana. Caranya. Dalam kehidupan sekarang ini. Saya bisa melakukan sesuatu. Untuk orang lain. Jadi. Berawal dari keadaan. Iya. Keluarga dahulu ya. Bliwayan Andi Karyasa. Ini kan dari. Maaf. Dari keluarga. Yang kurang mampu. Sangat tidak mampu. Sangat tidak mampu. Dan. Itu yang membuat rasanya. Apa. Kalau orang Bali bilang. Jengah ya. Iya. Jadi. Itu yang membuat. Beli Andi. Berusaha untuk. Membantu. Sesama. Mungkin yang. Sempat mengalami. Hal yang sama. Yang sama. Dan maaf. Kabarnya. Dulu. Kakaknya. Bli Andi. Sempat mengalami. Hal yang sangat-sangat. Aduh. Tidak. Yang sangat tidak. Menenakan. Betul sekali. Itu. Saya. Belum lahir. Itu pertama. Kakak saya yang pertama. Kan baru lahir. Kondisi keluarga saya. Lebih. Terpuruk. Lebih. Parah dari. Saat saya ada. Jadi ibu saya tuh. Antara makan dan tidak makan. Tiap hari. Kakak saya yang pertama. Kelaparan ya. Bapak saya. Entah kemana. Ibu saya berjuang sendiri. Akhirnya. Karena sering gak makan. Kurus kering. Meninggal. Dan begitu juga. Berapa itu saat itu? Mungkin satu dua tahun. Masih bayi. Masih bayi ya. Nah. Setelah lahir anak kedua dan ketiga pun sama kondisinya. Mereka. Kakak saya yang nomor dua dan nomor tiga pun. Hampir mengalami hal serupa. Cuma kebetulan. Ada orang yang menolong. Terus mengambil mereka. Untuk ngasih makan. Oh. Jadi mereka selamat. Nah. Kegiatan kemanusiaan ini sudah lama. Belian dilakukan gitu? Eh. Yang saya ingat sih. Dari kecil memang saya punya nilai seperti itu. Cuma saya baru mempraktekannya 2005. 14 tahun yang lalu. Iya. Nah. Berarti memang kena latar belakang itu. Dan pengalaman hidup yang. Pahit. Yang pahit ya. Sangat-sangat pahit. Sampai kakak dari Bli Andi pun. Meninggal. Meninggal. Kelaparan. Kelaparan gitu. Berarti kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Walaupun saat itu Bli Andi belum ada ya. Dari cerita orang tua. Jadi itu yang bikin jengah rasanya. Jadi walaupun. Karena saat saya lahir pun kondisinya masih sama. Oh iya. Masih sama. Bli Andi pahit. Saya pun sering gak makan. Juga kelaparan. Bisa ceritakan waktu itu masa kecilnya Bli Andi gimana sih? Kurang lebih sama seperti keadaan yang dirasakan kakak-kakak saya. Cuma mungkin. Setidaknya untuk makan ketela itu ada. Tapi. Saya merasakan kok sampai saya SD itu masih. Gak pakai sendal sekolah. Kondisinya masih sangat memprihatinkan. Gimana rasanya jadi orang termiskin di kampung saya itu gimana. Bener-bener saya merasakan itu. Sampai saya harus sekolah tanpa dukungan orang tua. Beli Andi ini berapa keluarga? Berapa saudaranya? Berapa saudara? Delapan. Meninggal satu sisa tujuh. Sisa tujuh. Sisa tujuh. Jadi masih ada yang meninggal yang kakak itu. Sisa tujuh. Sisa tujuh. Sisa tujuh. Nah itu Bli Andi kan menggalang dana untuk kefamsiaan. Meskipun Bli Andi sendiri maaf kan juga butuh gitu loh. Perlu dana. Tapi lebih mengikhlaskan untuk yang membutuhkan. Ya karena prinsip saya, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Belum tentu saya tidak bisa menolong orang lain. Karena kebutuhan setiap orang kan beda. Saya kalau uang untuk diri sendiri saya gak punya. Uang untuk membantu orang pun saya gak punya. Tapi selalu ada yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah caranya gimana mengumpulkan dana itu? Pikiran saya pertama gini. Saya gak punya materi. Saya punya tenaga. Saya punya pikiran. Saya punya cara lain untuk melakukan sesuatu untuk sesama. Kalau yang saya lakukan itu menggunakan pikiran saya. Karena saya tenaga juga mungkin kurang gitu kan. Saya juga kerja. Seperti saya. Saya kerja jadi gak bisa melakukan dengan tenaga. Jadi yang saya punya pikiran. Nah bagaimana saya membuat pikiran saya itu bisa saya gunakan untuk menolong orang lain. Yaitu pertama saya datang ke orang yang tidak mampu itu. Saya selidiki kemana kehidupannya. Saya tulis. Kemudian saya share di media sosial dengan perasaan yang luar biasa. Karena saya ngalamin. Saya bisa ngerasain. Saya bisa nulis dengan apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Nah dari situlah kepedulian orang itu datang bagi orang yang percaya saya. Langsung dia transfer donasi ke pihak saya. Dan itu saya rasa tidak mudah ya. Memberi keyakinan orang untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan melalui kita itu tidak mudah. Sangat sulit sebenarnya. Karena apalagi saya yang tidak punya komunitas yang hanya tanpa label, tanpa bendera dengan menggunakan nama sendiri, nama pribadi, rekening pribadi. Itu mereka benar-benar mungkin harus ekstra mengenal siapa sih si Andi itu. Dengan begitu dia baru berani transfer. Nah keluarga mengetahui hal ini bagaimana dukungan keluarga atau mungkin keluarga ah kamu ngapain gitu loh. Keluarga saya jujur sangat melarang, menentang. Awalnya. Karena raga gensin bisa makan, kemudian nulungin anak lainnya gitu ya. Jadi saya kalau itu sempat sampai nangis karena kenapa saya melakukan sesuatu bukan kejahatan kan. Saya melakukan sesuatu kebaikan. Tapi kenapa keluarga saya kok setiap hari begitu kerasnya menentang gitu kan. Tapi tahun demi tahun sampai 2014 saya masih ditentang sama keluarga. Itu awalnya tahun berapa mulai? 2005. 2005. Sampai 2014 ya masih ditentang sama keluarga. Berarti jeda waktunya berapa tahun itu? 9 tahun. 9 tahun ditentang. Gak ada restu dari orang tua ya. Bukan orang tua aja, keluarga. Keluarga besar tidak pastui. Karena memang aneh gitu kan. Kenapa kau makan aja gak bisa, kenapa kau lakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Kenapa gak fokus cari rezeki buat diri sendiri kan gitu. Jadi pelan-pelan saya berusaha terutama saya deketin orang tua yang memang tidak berpendidikan kan. Keluarga saya juga gak berpendidikan. Berarti itu caranya? Pelan-pelan saya bilang bu saya melakukan ini ada kok gajinya. Gajinya ya mungkin saya gak terima dari orang langsung tapi Tuhan ngasih contoh mungkin saya bisa makan tiap hari. Dikasih pekerjaan gitu pelan-pelan dan bersyukur detik ini semua keluarga mendukung sangat mendukung. Nah itu 10 tahun, 9 tahun ya tanpa restu dari keluarga. Lingkungan bagaimana? Luar biasa kalau lingkungan. Bukan tidak mendukung tapi menghujat. Justru menghujat? Ya mungkin banyak kawan saya juga mengalami seperti itu. Alasan mereka menghujat itu dimana? Kurang tahu. Yang saya pikirkan sih satu, rasa iri. Rasa iri manusia memang luar biasa ya. Setiap, pokoknya sampai detik ini kalau saya melakukan kegiatan sosial, orang pasti menjibir. Sekitar saya pasti menjibir gitu kan. Soalnya apa yang saya lakukan itu sesuatu yang salah. Ada pula yang berpikiran, oh itu kenapa dia menolong orang yang, kebetulan kegiatan saya kan di seluruh Bali. Buleleng, Kerangasem. Kenapa dia jauh-jauh nolong orang sampai ke Buleleng, Kerangasem. Kenapa nggak bantu yang di sini saja gitu. Jadi mereka berpikir kita harus bantu yang ada hubungan saudara dengan kita gitu kan. Kan kebetulan kalau kegiatan sosial kan nggak boleh seperti itu. Tapi Beli Adi juga membantu kan di daerah Beli Adi sendiri khususnya? Ya. Pasti. Ada beberapa bedah rumah di situ, cuman kebetulan saya kan membantu masyarakat itu tidak berdasarkan ini mungkin yang lebih dekat yang ditemukan nggak gitu saya. Tidak KKN lah ya. Mana yang lebih utama, mana yang lebih layak itu saya ditemukan. Jadi kalau dibilang di daerah saya sudah cukup maksudnya lebih banyak orang di luar daerah saya yang memang membutuhkan kepedulian. Itu biasanya bantuannya itu berupa apa? Atau uang kah? Atau barang juga? Banyak. Dari beasiswa pendidikan, bantuan ala tulis, pembayaran uang sekolah. Misalkan orang nggak mampu kadang buat bayar uang pangkal itu kan luar yang besar kan 1 jutaan gitu. Kita biayain, ada puluhan anak. Nah kemarin kita bulan Juli pas saya ulang tahun tuh saya buat ribuan ini seribu senyum untuk ribuan anak sekolah seluruh Bali. Nah ada juga bantuan sembako untuk lansia mungkin setiap bulannya itu sampai 25 juta untuk sembako. Ada juga bantuan biaya rumah sakit, bedah rumah dan banyak lagi. Oh berarti banyak, berupa banyak ini ya apa? Bukan hanya uang saja. Tergantung keperluannya. Iya, oke. Dan pemirsa Balino pasti ingin tahu kegiatan atau siapa sih beli Andi ini? Kita sudah ada videonya, kita bisa saksikan sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak peduli mereka disana Mereka larut dalam muka dan larang Tertatik bertahan dengan deran armata Dan dimana hatimu Apakah engkau merasakan rintian hati Muka meretak Muka lamata dan hatimu Meretak membutuhkanmu Ingatlah waktu yang kita punya Tak selamanya ada untuk kita Sadari waktu takkan selamanya indah Berbagi senyum bahagia untuk mereka Dengan cinta kasihmu Apakah engkau merasakan rintian hati Duka mereka Bukalah mata dan hatimu Mereka membutuhkanmu Apakah engkau merasakan Rintian hati Duka mereka Bukalah mata dan hatimu Mereka membutuhkanmu Apakah engkau merasakan Apakah engkau merasakan Rintian hati Duka mereka Bukalah mata dan hatimu Mereka membutuhkanmu Ketika engkau merasakan Bahagia Ingatlah kesedihan mereka Ketika engkau merasakan Mereka Merasakanlah sedikit Muka lara mereka Hidup Tak selamanya indah Berbagilah Satu waktu masih tersesat Tadi sudah kita lihat beberapa cuplikan slide show ya, foto-foto Itu ada yang nyanyi juga ya Lagunya sepertinya Beli Andi yang menciptakan ya Ternyata jago mencipta lagu juga bersama teman-teman yang ikut di kegiatan ini Nah tadi aku lihat di slide show tadi itu ada Apa ya, yang belum, gak pernah kita pikirkan ternyata ada yang sangat-sangat kehidupannya Di zaman lalu ya, sampai seperti itu rumah pun masih bedek ya Ya sebenarnya masyarakat kita memang berpikir bahwa zaman sekarang ya 2019 gitu Sudah tidak ada masyarakat seperti itu, tapi kenyataannya banyak sekali Kita di rapangan, kalau bisa dibilang tiap hari nemu kasus seperti itu Cuman mungkin karena kita manusia sekitarnya pada sibuk ngejar materi Jadi lupa sekitarnya ada saudaranya seperti itu gitu Banyak sekali, bahkan anak sekolah yang pakai sepatu robek, baju robek saat sekarang itu masih banyak Ini kita jeda saat dulu ya, jangan kemana-mana tetap di Bali Now Langsung lagi nanya-nanya sama Beli Andi nih, Beli Andi, Beli Andi kan sudah banyak menemui orang-orang yang dari kalangan, maaf, dari kalangan bawah yang berkekurangan Nah cara mendatanya gimana sih? Tentu itu nggak saya lakukan sendiri, kalau dulu awal saya kegiatan, saya jalan sendiri, saya nyari data susah sekali Awal Karena memang zaman itu juga kalau nggak salah komunikasi juga nggak seperti sekarang, media sosial juga nggak seperti sekarang Tapi sekarang setiap hari itu ada laporan Karena mungkin Andi sudah dikenal di kemanusiaan, jadi selain relawan yang mungkin ada ratusan di Bali yang siap tiap hari ngasih data Ada juga masyarakat yang bukan relawan, tapi dia tahu saya, oh Beli Andi kayaknya bisa bantu ini Jadi setiap hari ada data masuk Ada data, dari sana ya data-data yang masuk Dan saya pilih dulu yang mana sih yang paling prioritas sudah dibantu Kalau boleh tahu dari mana sih orang-orang yang memberi bantuan? Donasinya ya? Saya sendiri tidak tahu, karena saya cuma melihat donasi masuk dan sebagian mungkin mereka bilang Pak Andi saya ada transfer segini, tapi sebagian besar tidak Tapi yang saya tahu kadang dari data bank itu kan banyak dari luar Bali, bahkan luar negeri Oh ya, sampai di luar negeri kamu tahu Kan kelihatan dari banknya itu kan dari jumlah kadang dia transfer berupa apa, bukan rupiah Nah di Bali kan banyak nih penggiat sosial kan, apa di Andi ada nggak kerjasama dengan mereka? Tentu kita harus kerjasama, karena tujuan kita kan sama kemanusiaan Jadi bukan kayak persaingan gitu kan, kita selama ini selalu bekerjasama baik dengan yayasan, komunitas Makanya itu saya sendiri tidak membuat yayasan atau komunitas sejauh ini, kenapa? Karena dengan tanpa label, tanpa bendera, saya tuh bebas kerjasama dengan siapapun Kalau saya mungkin sekarang punya bendera sendiri, jadi jeleknya dah bilang Kita pasti akan berpikir gimana sih caranya mengibarkan bendera sendiri setinggi-tingginya gitu kan Ego manusia pasti ada seperti itu Tapi saya berpikir dengan tanpa bendera, saya akan bisa merangkul semua bendera yang ada Untuk kita ajak bergandengan, karena semakin banyak teman kan semakin gampang kita gitu Oh gitu Jadi kita harus kerjasama, bahkan dengan pemerintah sekalipun kita harus kerjasama Nah dalam kegiatan ini, Beli Andi menggunakan donasi itu secara transparan bersama teman-teman? Sangat transparan, dan kebetulan saat ini saya punya 6 orang admin Dia yang mengecek transfer masuk, dia yang mengecek penyaluran Saya sama relaan menyalurkan mereka yang catat, bahkan serupiah pun hilang nggak boleh Oh gitu, saling tahu lah ya Memang sih sebelum saya punya admin pun saya udah menerapkan itu Karena kepercayaan itu susah didapat Jadi kepercayaan yang saya terima, saya berikan mereka juga kepercayaan dengan laporan yang benar-benar jelas Penyalurannya seperti apa kemana saja dengan foto-foto detail Iya ya, berarti jelas uang yang dipergunakan untuk siapa, kemana saja itu jelas ya Bahkan relawannya siapa gitu Oh jadi, yang menyalurkan itu relawan ya? Relawan, relawan saya di seluruh bari ya Berarti bukan Beli Andi sendiri yang... Saya juga, kebetulan karena saya suka, jadi setiap minggu itu... Tapi saya nggak menentukan saya harus kegiatan tuh nggak Setiap minggu saya kemana, disitu ada, ya udah sekalian Nah kegiatan di 2018 lalu apa aja yang sudah Beli Andi lakukan bersama teman-teman? Banyak, kalau bisa dibilang tahun 2018 kemarin itu tahun yang paling kredit buat saya Alasannya? Benar-benar luar biasa, karena begitu banyak kegiatan, bedah rumah mungkin begitu banyak Kalau nggak salah saya hitung hampir 40 bedah rumah Bantuan pendidikan di bulan Juli, terus kemudian program seribu senyum bulan Juli juga THR dua kali kan, bulan Mei sama Desember kemarin galungan ya Itu galungan pertama saya salurkan 75 juta, kemarin saya salurkan 120 juta Keseluruh Bali? Iya, keseluruhan total yang saya salurkan itu lebih dari 2 miliar Oh iya? 2018 ya, jadi agak kredit, karena bisa dibilang saya sendiri yang ngerjain itu Dibantu sama admin, tapi kunci semuanya saya, postingan semua itu saya Jadi agak kredit buat saya Kadang-kadang kita susah memikirkan hal ini, saat kita memerlukan, membutuhkan sesuatu Tapi kita mengikhlaskan apa yang kita perlukan juga berbagi dengan yang memerlukan ya Nah, apa sih kegiatan yang tahun 2019 yang akan Beli Andi lakukan ini? Kalau saya berharap 2019 ini tetap bisa dikasih kesehatan sama Tuhan untuk tetap melakukan kegiatan sosial Untuk 2019, saya sudah ada planning beberapa bulan ini, 18 bedah rumah Kemudian biaya siswa untuk sekolah, anak asus juga semakin banyak Ada anak asus juga? Iya, saya setiap pulang kampung, mereka berdatangan kemarin sekitar 65 anak datang dari keluarga tidak mampu Nah, untuk yang program terdekat tanggal 26 ini, saya mau buat camping bersama 200 anak yatim di sebuah tempat di Bangli Ini 2019 ini? Jadi itu melibatkan pemerintah kabupaten Bangli, karena memang di Bangli Bekerja sama Sama didukung berbagai, ini komunitas lah Nah, bagaimana tuh mengatur waktu Beli Andi sibuk dengan kegiatan sosialnya? Sedangkan Beli Andi harus bekerja untuk juga menghidupi diri sendiri Gimana ngaturnya itu? Sebenarnya banyak yang bertanya seperti itu, banyak pemikiran Andi tuh kayak, apa ya Kerjanya di dina sosial gitu kan, padahal itu gak ada kaitan sama sekali Bukan Iya, saya bukan pegawai negeri, saya pegawai swasta Memang punya pekerjaan sendiri? Senin sampai Sabtu saya kerja, kemudian Sabtu itu kan setengah hari, jadi saya pulang Sabtu sama Minggu ini saya gunakan untuk kegiatan Nah, kegiatan saya kan gak cuma hari Minggu, tapi setiap hari Cara mengatur waktunya seperti ini, saya bangun pagi, yang lain mungkin masih santai Saya ngetik postingan, ngetik segala macam yang ada, kalau biasanya inspirasi itu kan di pagi hari kan Saya ketik sebelum berangkat kerja, nanti sambil kerja saya tinggal posting, foto-foto udah saya pilih Nah, sore pun seperti itu, sore pulang kerja, tiduran sambil jawab-jawab ini Sambil ngetik postingan lagi, itu sampai tengah malam Biasanya jam 12 malam, saya baca chat masuk yang ratusan itu, bales-bales, entah ada laporan target yang untuk dibantu dan lain sebagainya Jadi, orang gak berpikiran bahwa saya itu sekrodit itu sebenarnya, cuman karena saya melakukan sesuatu dengan pikiran yang seneng, saya merasa, oh saya bangga sekali Jadi, kayak tadi pagi saya chat sama adminnya, pak saya bener-bener kerodit nih, karena donasi kemarin banyak sekali dia Kan dia yang catat, ya kita sama-sama merasakan itu, tapi ada rasa seneng, ada rasa sedih-sedihnya, capek kan, tapi senengnya donasi sekitar 27 juta kemarin kan Itu kemarin? Hari kemarin, ya Jadi, saya bilang sama admin, itu kan luar biasa banyak orang yang terbantu nantinya Ya, itu dah setiap hari saya ngalamin itu, cuman orang gak tau Bisalah membagi waktu, hanya sekrodit apapun Prinsip saya gini sebenarnya, 5 menit waktu saya bisa menghasilkan 10 kilo berang Andaikan semua orang bisa berpikir seperti itu, kan bagus Karena kalau saya diem, pulang kerja diem, gak akan ada donasi masuk Tapi kalau saya nulis, itu 5 menit kan, itu saya lempar ke media, minimal 1 juta itu masuk Jadi kan, 5 menit waktu yang saya butuhkan, sangat berharga untuk 1 orang lansia untuk 10 kilo berang Nah, ini kegiatan-kegiatan full 2019, full juga 2018 Harapan, Andi, kedepannya nih apa untuk kegiatan sosial ini? Saya sih tidak terlalu berharap besar, cuman apa yang saya lakukan ini berdampak untuk orang lain, khususnya remaja Kan banyak sekarang remaja kita lebih mengidolakan sesuatu yang follow sesuatu yang gimana gitu kan Jarang mereka mau melakukan sesuatu yang positif Bahkan bisa dibilang mereka malu jadi orang baik Jadi, saya pengen sekali, ya setidaknya lingkungan saya dulu lah Orang-orang terdekat saya mau meniru, oh apa kegiatan saya itu positif Ikutin lah walaupun mungkin tidak seluruhnya, tapi sedikit Contoh misal jadi relawan kemanusiaan, walaupun dia tidak mengeluarkan biaya Tapi kan, ada sesuatu yang mereka pelajari di sana gitu Saya berharap, apa yang saya lakukan, semakin mengetuk banyak hati untuk ikut berbagi Semakin banyak orang yang berbagi, semakin banyak yang tertolong Wah, waduh, luar biasa, terima kasih Bli Andi sudah hadir di Balinau Semoga bincang-bincang kita ini, semoga kegiatan sosial Bli Andi ini bisa memberi inspirasi yang baik kepada banyak orang Baik Mirsa, ada salah satu postingan dari Bli Andi yang sangat saya ingat Bahwa orang tua itu adalah orang yang terpenting dalam hidup kita Dan orang tua adalah Tuhan dalam dunia nyata Orang tua tidak butuh materi Mereka hanya butuh diakui bahwa mereka ada dan jengkelah mereka Saya Hini Syanti, jumpa minggu depan Salam Bali Now Hidup tak selamanya indah Berbagilah Saat waktu masih tersisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih